Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke cuy semoga sehat Alhamdulillah Di video komik peranak ini Mimin akan menceritakan komik manual terbaik sepanjang masa Yaitu Ruler of the Land Yang menceritakan Han Bei Kuan Kita panggil saja Han Seorang pendekar jenius serta cabul Dari keturunan orang hebat yang hanya diajarkan ilmu meringankan tubuh Kaligus mempunyai bakat bisa meniru jurus musuh dengan sempurna Hanya dengan sekali lihat Anjay Sebelum kita mulai Mimin akan menerangkan beberapa karakter di episode 2 ini Di dunia persilatan Ruler of the Land Yang pertama Hong Kyun Dia adalah pemimpin divisi 7 pasukan kelompok angin hitam Dibawah kendali ceomak sin gun Untuk melindungi tuan muda ke enam Yaitu Han Bei Kuang Yang kedua Ji Sang Phil Merupakan saudara sepeguruan dari Hong Kyun Mantan pasukan angin hitam yang mengunurkan diri Demi sang kekasih yang bernama Sion Dan menjadi pembunuh bayaran dengan ciri khas rambut runcing Dan menjadi pembunuh bayaran dengan ciri khas rambut runcing Dan juga pemimpin dari partai kecil bernama Yusun Serta masih sangat mencintai Ji Sang Phil Yang telah membunuh ayahnya karena tidak dirustui dalam hubungan mereka Tanpa menunggu lama Ayo kita ikuti perjalanan mereka Dimana mereka telah berhasil melarikan diri Ke atas tebing Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Sehingga Rin masih bingung Kenapa Han mempunyai ilmu yang tidak biasa Tapi hanya bisa melarikan diri Dan dijawab langsung oleh Han Hanya orang bodoh yang menghabiskan waktu untuk sebuah pertarungan Sambil mencolek dagunya Rin Dari kejadian tersebut Ji Sang Phil dan para pengikutnya terpuka kagum Dengan kekuatan Han yang begitu mengerikan Dan menyadari bahwa ilmu meringankan tubuhan Hanya mantan ketuanya yaitu Cheomak Singgun Yang bisa melakukan ilmu tersebut Tanpa sadar kembali mengenang Di saat bersama ketua pasukan Angi Hitam Di saat bersamaan Hong Kyung Mulai bergerak mencari tuan muda ke-6 Sementara Han telah mencapai sisi tebing Yang berlawanan dengan sisi tebing para kelompok Ji Sang Phil Sehingga perjalan mereka sedikit aman Dan segera berjalan meninggalkan daerah kota Aliran Putih Dimana Rin masih diam dan terus memikirkan Han Yang mempunyai ilmu hebat tapi terus menghindar Sedangkan Han kesal melihat tingkah laku Rin Dan segera mengolok-ngolok Rin dengan menagi janji satu malam hilang bersama dengan non-adam Membuat perjalan mereka kembali meriah Tanpa menunggu lama Mereka dikejutkan dengan lemparan batu besar ke arah Rin Dengan cepat Han menggapai dan memeluk Rin sambil menghindar Dan ternyata orang mempar batu tersebut adalah Dong Huo Dengan tubuh besar pengikut dari partai Song Mu Yang memotong jalan mereka dari sisi tebing berlawanan Sedangkan Ji Sang Pil dibuat terkejut sambil berjalan mendekati Dong Huo Si pelempar batu Dan membuat rencana untuk melompat ke sisi tebing Yang membuat takut Han dan Rin Serta memperhatikan jarak yang jauh di antara sisi tebing di gunung tersebut Sambil diserang dengan menggunakan anak panah dari kelompok Ji Sang Pil Dimana mereka terdesak dan mengetahui tidak ada jalan lain selain kematian Lalu Han berpikir dan mencoba melompat ke sisi lain tebing Sambil mengendong Rin Dengan menggunakan kembali teknik ilmu meringankan tubuh Dengan abak-abak yang menenangkan Rin Serta melompat terbang meninggalkan sisi tebing Dimana Rin berteriak dan memejamkan mata Membuat terpukau kembali disaksikan oleh Ji Sang Pil dan para kelompoknya Karena melihat Han yang mengendong Rin telah sampai di ujung tebing Dengan memegang tangan di batu tebing Anjay Dalam keadaan terdiam dengan sontak Ji Sang Pil Memberitakan Jin Gyung untuk melemparkan sebuah tali senjata yang mengarah ke Rin Dengan cepat Rin melihat dan menyerang balik dengan menggunakan pedang Akan tetapi tali senjata tersebut melilit ke pedangnya Rin Sehingga terjadi tarik menarik yang dimenangkan oleh Jin Gyung Dimana Rin seketika hampir jatuh dan meraih sebuah tali yang mengikat ke leher Han Membuat arigan tersebut menjadi lucu Sehingga Han berteriak memaksa kepada Rin untuk melepaskan pedangnya Karena Han tersiksa oleh tali tersebut Sementara di saat bersamaan Dong Huo melemparkan tali senjata kembali mengarah ke Rin Tanpa dialat membuat Rin terluka dan melepaskan pedang perih penakluk iblis Sedangkan Han melepaskan pegangannya untuk menyelamatkan Rin Sambil mengendong dan melompat ke arah tali yang menancap ke sisi tebing Melihat Han menggunakan ilmunya Ji Sang Pil bergerak maju untuk menantang Han Dengan cepat menyerang Han dan menggunakan senjata cakar besi Sedangkan Han dapat menghindar serangan tersebut Dan melompat kembali ke atas Ji Sang Pil Membuat Han mendoli Ji Sang Pil Serta mengolok-ngolok Ji Sang Pil Sehingga Ji Sang Pil mengeluarkan jurusnya Yang begitu menggelegar membuat Han terkena serangan tersebut Lalu jatuh ke jurang tebing membuat Ji Sang Pil mendapatkan pedang perih penakluk iblis Sementara di saat bersamaan Hong Kyun melaporkan kembali keberadaan tuan muda ke-6 kepada Ciamak Sin Gun Dan menjelaskan situasi tuan muda ke-6 yang menemani Rin di dalam hutan Sedangkan Ji Sang Pil bergegas kembali Dan mencoba beri anak terhadap para kelompok dari Partai Song Mo Lalu membantai mereka dengan membadi buta Sambil berkingan untuk membalikkan pedang perih penakluk iblis kepada Ciamak Sin Gun Sementara Han berhasil selamat dan beristirahat di dalam goa Di antara jurang tebing bersama Rin Beberapa lama kemudian di tengah malam Rin terbangun dari pingsan Lalu melihat Han terbaring penuh dengan luka Merasa bingung Rin melihat situasi keadaan Dan masuk kembali melihat Han yang menyelamatkannya Sementara di kota aliran putih Yu Won Chai menunggu Ji Sang Pil yang tak kunjung datang Lalu mendapati informasi bahwa Pedang tersebut sudah di tangan Ji Sang Pil Yang disaksikan oleh Bu Yong dan Ji Yun Sedangkan Rin di saat bersamaan Bingung melihat Han yang kedinginan Dengan terpaksa melepaskan baju Rin Untuk menganggarkan Han Sambil bergumam berterima kasih kepada Han Sementara Han mengigau Lalu memeras payudara Rin Membuat Rin sontak memukulnya Anjay Di saat bersamaan Hong Kyung mendapati para kelompok Dari patang somo Yang dibantai oleh Ji Sang Pil Sedangkan Ji Sang Pil Mencoba beristirahat Sambil melihat pedang peri penaluk iblis Yang tidak ingin mengembalikan kepada Yu Won Chai Sambil mengingat tugas terakhir Dari pasukan angin hitam Yang diemban di waktu masih di aliran hitam Sementara Yu Won Chai bergegas menuju Untuk menuju Si Yeon Ketua dari patah Yun Sun Karena mengetahui hubungan Ji Sang Pil Dengan Si Yeon Ketua dari patah Yun Sun Dan mencoba membuat kesepakatan Di markas penuh ular tersebut Dimana Si Yeon menjadi emosi Dan ingin bertemu Ji Sang Pil Keesokan paginya Han terbangun Dan mengingat kejadian kemarin Dimana dia melihat Rin yang bersandar di sebelahnya Lalu mencoba mengambil kesempatan untuk mencium Rin Akan tetapi Aksi tersebut terhenti Karena melihat mata Rin yang terbangun Anjay Sedangkan Rin mulai bergegas Dan memberikan lukisan kepada Han Untuk mencari pedang yang diambil oleh Ji Sang Pil Sementara Han mencoba membantu Untuk mendapatkan pedang peri penanduk iblis Yang diambil oleh Ji Sang Pil Sambil mengodarin Di saat bersamaan Di kota Aliran Putih Partai Song Mu Telah berkumpul Para tetua dan murid-murid dari Partai Song Mu Untuk bersiap-siap dan bergegas Menuju hutan perbukitan Yang dikemonai oleh Yu Won Chai Setelah bersiap-siap melakukan pencarian Han meloncat ke bawah tebing Tanpa disengaja mendarat di tubuh Yu Won Chai Membuat mereka saling berhadapan Lalu meninggalkan Sementara Ji Sang Pil Mulai bergerak keluar dari hutan Sambil memberikan beberapa koin emas Untuk para anak buahnya Yang setia mengikutinya Lalu menyuruh pergi Sedangkan para anak buahnya Bersumpah setia kepada Ji Sang Pil Lalu mereka kembali berjalan Tiba-tiba Ji Sang Pil diserang oleh Bi Won Tangkanan Sion Ketua dari Partai Yun Sun Sekaligus mencintai Bi Won Lalu pergi Anjai Di saat bersamaan Rin terus mengomel kepada Han Yang mengolak-ngolak pedang pri penaluk iblis Sedangkan Han terus mengoda Rin Dengan mengatakan Non Adam Anjai Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Ji Sang Pil Di hadapannya Membuat mereka saling terkejut Dan menadak Rin berteriak Meminta kembali pedang tersebut Lalu menyerang Sementara Han Mencoba membuat kesepakatan Dengan Ji Sang Pil Untuk menukar pedang tersebut Dengan golok naga api Membuat Ji Sang Pil tertawa Dan merasa dipermainkan Karena golok naga api tersebut Merupakan harta pribadi Tak ternilai Dari Ciamak Sin Gun Pemimpin dari semua partai aliran hitam Melihat ketidaksopanan Han Ji Sang Pil Lantas menyerang Han Dan memerintahkan Piongong Untuk menyerang Rin Dimana Rin dibuat terdesak Sedangkan Han Menyadari Dan melihat Rin Di saat Rin dalam keadaan terdesak Mencoba menghalau tubuhnya Untuk menyelamatkan Rin Lalu menabrak dinding tebing Sementara Ji Sang Pil Memerintahkan ke para pengikutnya Untuk tidak menunjukkan belas kasihan Dan menyuruh menyerang Dengan serangan anjing hitam Seketika Han melempar Kotak golok naga api Tersebut ke arah anjing hitam Dalam keadaan terdesak Dimana para anjing tersebut Mengigit kotak golok naga api Dan terjadilah fenomena Naga api neraka yang meraung Membakar anjing-anjing hitam tersebut Sehingga membuat Ji Sang Pil terheran-heran Yang mengakui bahwa Fenomena tersebut adalah Golok naga api Yang terkenal Anjay Di saat bersamaan Piong Gon melompat ke arah Golok naga api Dan mencoba untuk mengambil Golok tersebut Sementara Di saat bersamaan Ji Sang Pil Berteriak kepada Piong Gon Untuk tidak menyutup Golok api tersebut Sehingga Piong Gon Tidak sempat Mendengarkan ucapan Ji Sang Pil Lalu terdengar suara Kesakitan dari Piong Gon Yang terbakar Seketika oleh Golok naga api Yang merupakah Senjata hidup Yang memilih Tuan-nya Anjay Melihat kematian Piong Gon Ji Sang Pil Kesengkat dan menyimpulkan bahwa Han merupakan orang terdekat Dari Ciamak Sin Gun Dimana Ji Sang Pil Merubah Keinginannya Dan ingin mengembalikan Pedang peri Penaluk Iblis Sedangkan Han Dengan cepat Meninju wajah Ji Sang Pil Untuk menjauhkan diri Dari Ji Sang Pil Terhadap Rin Yang tidak sadarkan diri Dan membawa Rin Ke tempat yang lebih aman Lalu bertekad Untuk membalas Apa yang dilakukan Oleh Ji Sang Pil Terhadap Rin Dan berjalan mengarah Untuk mengambil Golok naga api Akan tetapi Aksihan terhenti Oleh Jin Diung Yang menempelkan Belati tali Yang mengikat kakinya Han Serta melumpuhkan Han Yang terjatuh ke tanah Di saat bersamaan Dong Huo Mencoba menghancurkan Han Dengan senjata besarnya Di saat melompat ke arah Han Tiba-tiba sekelompok orang Berjubah hitam Mengelilingi Han Dan memberi hormat Dengan mengatakan Pasukan angin hitam Ketujuh telah datang Untuk menjaga Tuan muda ke enam Dari sekarang Anjay Membuat cerita komik Di episode dua ini Pun bersambung Anjay Supaya Mimin Akan melanjutkan cerita komik Ruler of the Land Di episode selanjutnya Terima kasih Dan semoga terhibur Terima kasih